Bahwa dalam membuktikan unsur ini, penuntut Umar akan kembali mengaitkan peran saksi Ferdi Sambu, saksi Putri Candrawati, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan saksi Riki Rizalibowo yang semuanya dituntut dalam perkara terpisah dengan peran dari terdakwa kuat ma'ruf, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Bahwa berdasarkan faktor-faktor hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu perkataan terdakwa kepada saksi Putri Candrawati saat di Magelang terkait ibu harus lapor bapak agar tidak ada duri dalam rumah tangga, saksi Dirianto alias Kodir yang melaporkan kepada terdakwa kuat ma'ruf terkait rumah durian tiga sudah dibersihkan, terdakwa kuat ma'ruf membawa pisau berwarna hitam dari Magelang menurut Jakarta, hasil keraman CCTV yang memperlihatkan terdakwa diajak saksi Putri Candrawati naik melalui lift ke lantai tiga rumah Saguling berdua saja, perkataan saksi Ferdi Sambu kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu terkait dia sudah mengkonfirmasi peristiwa di Magelang tersebut kepada saksi Riki Rizalibowo dan terdakwa kuat ma'ruf, dan hasil interview kepada terdakwa kuat ma'ruf yang dilakukan oleh saksi Rivaizal Samuel serta saksi Beni Ali yang didengar oleh saksi Kombe Susanto dan saksi Sulap Abu yang mana saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pada saat peristiwa penembakan terdakwa berada di lantai dua, kemudian tiarap telah menggambarkan dengan jelas bahwa terdapat kerjasama yang disadari dan erat antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Bahwa untuk melihat ada tidaknya kerjasama yang disadari dan erat antara para turut pelaku dapat juga dilihat dari peristiwa apa yang terjadi setelah kejahatan tersebut dilakukan. Salah satunya dilihat dari adanya fakta yang menggambarkan adanya pemberian-pemberian atau hadiah yang diberikan kepada para peserta sebagai upah mereka. Berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa terdakwa kuat ma'ruf tidak menolak hadiah yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo, yaitu satu buah handphone iPhone 13 Pro Max dan terdakwa kuat ma'ruf juga dijanjikan oleh saksi Ferdi Sambo akan diberikan uang sebesar 500 juta rupiah. Bahwa sekalipun terdakwa menyatakan tidak mengetahui maksud dari pemberian uang sebesar 500 juta rupiah tersebut, namun terdakwa kuat ma'ruf juga mengatakan tidak lazim apabila hanya mengantarkan saksi Putri Sandrawati dari Magelang ke Jakarta diberikan uang sebesar 500 juta rupiah. Sehingga apabila dikaitkan dengan adanya peristiwa penembakan terhadap korban dan rangkaian peran dari terdakwa kuat ma'ruf ditambah dengan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sangat loyal, tingkat kepatuhannya sangat tinggi dan tidak mau mengkhianati keluarga saksi Ferdi Sambo, maka dapat dipastikan bahwa uang sebesar 500 juta rupiah tersebut merupakan upah bagi terdakwa dalam pemenuhan rencana pembunuhan terhadap korban yang telah dirancang oleh saksi Ferdi Sambo. Bahwa berdasarkan hal tersebut, makin menggambarkan dengan jelas bahwa terdapat kerjasama yang disadari dan erat antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terlihat dengan jelas perbuatan atau tindakan terdakwa kuat ma'ruf, yaitu ikut bersama-sama mengantarkan saksi Putri Sandrawati sekaligus mengemudikan mobil Lexus Nomor Pol B1 Mah, padahal terdakwa bertugas di Magelang, membawa pisau dapur berwarna hitam dari Magelang menuju Jakarta sebagai bentuk pengamanan apabila korban melawan, ikut mengantar saksi Putri Sandrawati ke rumah Durian Tiga, padahal terdakwa tidak ikut melaksanakan PCR, masuk ke dalam rumah Durian Tiga, kemudian langsung menutup pintu rumah bagian depan untuk meredam suara serta menutup akses jalan keluar korban, lalu menutup pintu balkon padahal hari masih terang, dengan sigap memanggil korban yang saat itu berada di taman samping rumah Durian Tiga, masuk ke dalam rumah Durian Tiga, kemudian ikut masuk juga ke dalam rumah padahal tidak dipanggil masuk, dan berdiri di belakang saksi Ferdi Sambu untuk menutup ruang gerak korban agar tidak melarikan diri. Merupakan suatu pelaksanaan bersama secara fisik yang mengakibatkan tindak pidana tersebut menjadi terlaksana, atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Hal ini sejalan di Indonesia yang berpendapat bahwa apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka, dan kerjasama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya, sehingga tidak penting siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan tersebut. Bahwa berdasarkan analisa fakta-fakta hukum di atas, dihubungan dengan doktrin dari Prof. Wiriono Projodikoro, Prof. Mulyatno, serta dikaitkan dengan pengertian turut serta dalam memori fantoliting, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai bentuk turut serta melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Karena telah ditemukan fakta yang dapat disimpulkan bahwa terdapat kerjasama yang disadari dan erat antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan perbuatan atau tindakan terdakwa sebagaimana yang analisa di atas merupakan suatu pelaksanaan bersama secara fisik yang mengakibatkan tindak pidana tersebut menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Dengan demikian, unsur turut serta telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Kesimpulan dan materi tutupan pidana dilanjutkan.